Itu udah 40 tahun kali, lebih ya, 40-50 tahun, 40 tahun, bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda, berbeda, itu ya, berbeda kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Kandra, pasti kita dimotivasi, ini motivator yang tangguh, itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan, luar biasa, kepribadian yang berbeda, luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetapi saya baca dari ayat 6 sampai 13 gitu, sesuai dari pemisahan di dalam ayat-ayat firmannya gitu. Oke, kita mulai kitab Yesaya 55, ayat 6. Di sini dikatakan, carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui, berserluah kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Baiklah orang asik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah ini kalau kita simak ayat 6 dan 7, ini kuncinya cuma satu gitu, bahwa Tuhan dekatakan orang fasik. Nah banyak orang umum yang tidak mengerti arti kata fasik gitu. Fasik ini berarti dari kacamata rohani. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Sehingga kehidupannya itu seolah-olah tidak berjalan seperti apa yang Tuhan rancangkan dan kendaki gitu. Nah ini kalau secara hukum rohani, apabila orang tidak melakukan firman, tidak melakukan perintah perang Tuhan, tidak melakukan rancangan dan perang Tuhan. Itu secara rohani kita sebut orang berdoksa gitu. Orang fasik sehingga ujungnya akan berdosa. Setarnya mulainya dari kefasikan, karena tidak mengenal, tidak mengerti alfira Tuhan, ujung berikutnya adalah dosa gitu. Nah ini jangan sampai kita teman-teman gitu, masuk ke dalam area ini gitu, sayang sekali nanti. Nah di ayat 8-nya, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan, demikian firman Tuhan. Nah ini kalau kita sama sekali tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Ujungnya ya kita hidup dengan dasar rancangan dan kehendak kita sendiri, rancangan dan jalan kita sendiri. Dimana rancangan dan jalan kita sendiri berarti buat kita itu hal baru gitu. Karena kita kan hidup cuma sekali gitu, berarti kita nggak pernah tahu hidup itu harus bagaimana. Nah karena kita memang lalu ini cuma sekali, ibarat seperti kita masuk ke dalam hutan gitu, ingin berburu, misalnya berburu babi careng gitu ya, sama masyarakat setempat. Nah kita tidak pernah mengenal hutan tersebut, berarti kita kan hanya akan masuk saja gitu. Akan masuk ke dalam hutan tanpa mengenal apa-apa, karena memang kita nggak pernah lewati. Nah yang terbaik itu kan mestinya minimal, kita punya peta gitu, bahwa kita punya peta hutan tersebut. Kedua bisa juga kita pakai guide kan, guide orang yang memang udah berkali-kali keluar masuk hutan gitu. Sehingga kita bergantung kepada si guide tersebut, yang menuntun tersebut gitu. Nah kalau kita sampai sekali tidak mempunyai peta, tidak pernah punya yang menuntun tujuan kita ingin berburu babi careng gitu, hama masyarakat, kita masuk ke dalam hutan. Apa bukannya nanti ujung-ujungnya kita yang diburu harimau gitu? Diburu harimau, diburu macan gitu. Sehingga kita yang tidak mendapatkan tujuan kita, buruan kita, bahwa kita mau dapat baby celeng, kita malah jadi buruannya si harimau atau macan tersebut gitu. Nah ini kan bahaya sekali gitu. Jadi kembali lagi, hanya ada dua cara gitu, bagaimana caranya kita masuk ke dalam hutan itu. Bagaimana mengajak orang yang mengenal, sudah mengenal akan hutan tersebut, sudah biasa keluar masuk hutan tersebut, sehingga kita tinggal ikutin perintah peraturannya dia saja. Atau minimal kita bawa peta dan kompas gitu. Nah dalam hal rohani, peta dan kompas ini ibaratnya satu firmannya, satu roh Tuhannya gitu. Kita harus punya dua-duanya. Nah kalau pakai cara yang kedua di dalam rohani, misalnya kita menta gaet, kita menta penuntun yang pernah ke alam airan. Sampai hari ini kan kita tidak pernah, tidak pernah bertemu dengan siapa sih yang sering bolak-balik ke airan, balik ke bumi lagi, balik lagi ke airan, balik lagi ke dunia lagi gitu. Kan nggak ada. Beda sama di hutan, kalau di hutan mungkin aja bisa ada gitu. Hutan Sumatera, kita menta di antem di hutan Sumatera atau Kalimantan. Mungkin ada orang yang biasa penduduk sana yang bolak-balik, bolak-balik hutan itu, atau bahkan pemburu yang sudah ekspert, yang ahli juga sudah beberapa kali bolak-balik, kita tinggal ikut aja. Tapi kalau ke alam airan kan tidak ada, tidak ada gaetnya gitu. Nah gaetnya ke alam airan itu cuma satu, ya adanya di firman gitu. Bagaimana caranya firman menjelaskan bahwa kita hidup itu nanti akan seperti itu loh. Nah bahkan di firman Tuhan itu sudah dipersiapkan dari sekarang gitu. Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam alam airan itu, ya bagaimana jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena di alam airan kan ada dua, ada neraka dan ada surga. Berarti firman Tuhan itu akan meng-guiden sekitar bagaimana caranya sampai kita masuk ke dalam airan, masuk ke dalam surga. Nah untuk masuk ke dalam surga itu juga kan ada syarat-syaratnya gitu. Bagaimana caranya untuk kita bisa maksimal paling dekat dengan Tuhan gitu, di dalam alam airan kita, di dalam surga kita gitu. Ya berarti kita mesti proses gitu, prosesnya dari kita hidup sekarang itu untuk bisa menuju ke sana. Jadi jangan bayangkan, ah udah nanti ga apa-apa setelah kita meninggal, nanti kita preparation di alam airan. Ga bisa gitu, preparation itu adanya di sini, di alam sekarang yang kita hidup. Di dunia ini gitu. Jadi kita preparation dari sekarang untuk persiapan masuk ke dalam airan dan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita dekat di posisi yang paling dekat dengan Tuhan gitu. Nah ini yang kita coba perjuangkan dalam hidup gitu. Ini kembali ke ayat delapannya, tadi sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan rancangan kita bukanlah jalan Tuhan dan reafiran Tuhan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Jadi memang beda sekali gitu, apa yang kita rancangkan dengan yang Tuhan rancangkan, apa yang kita jalani dengan apa yang Tuhan jalankan gitu, jalani gitu. Itu sangat berbeda. Jadi kalau tanpa ada guidance, pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, rasanya kita lebih banyak tersesatnya gitu. Apalagi tadi kita katakan kan, kalau di dalam hutan itu kan ya masih di dunia gitu, tapi kalau bicara alam akhir ini kan sudah ada bukan di dunia ini ya, dan tidak ada petanya, tidak ada guidance-nya selain ya firman Tuhan gitu. Jadi kita tidak menguasai firman Tuhan, sama aja kita tidak punya peta, kita tidak menghidupkan roh Tuhan, sama saja dengan kita tidak punya kompas gitu. Kita butuh peta dan kompas untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat. Kita butuh firman, kita butuh roh Tuhan gitu, untuk bisa masuk ke alam akhirat, itu kuncinya gitu. Di ayat 10-nya sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan dumbuh-dumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah ini Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu kan sumbernya dari Tuhan, begitu Tuhan lemparkan, lepaskan firman Tuhan masuk ke dalam kita. Itu firman Tuhan bilang tidak pernah akan sia-sia, itu pasti satu saat akan dipanen oleh kita gitu. Nah sebaliknya waktu firman itu ada di dalam kita, kita juga akan dipakai untuk menyebarkan benih-benih tersebut kepada orang lain. Orang lain itu mau menerima atau tidak pada waktu kita tebarkan, waktu kita taburkan, itu bukan tugasnya kita gitu. Nanti yang menumbuhkan itu kan, menumbuhkan firman di dalam mereka itu kan Tuhan, bukan kita gitu. Tugas kita adalah ya bagaimana kita menabur saja, Tuhan pengen seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah terlalu ngotot, ngoyok gitu bahwa apa yang kita taburkan itu harus orang yang kita beritakan itu harus berubah gitu. Berubah nggak berubah itu urusan Tuhan gitu. Urusan kita hanya menaburkan, kita mau nggak menjadi alat Tuhan untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan berkembira dan bersorak-sorai di depan kita. Dan segala pohon-pohonan di Padang akan berdepan-depan. Jadi bagi pelaku firman gitu, apabila kita sudah melakukan firman Tuhan ya kesannya seperti itu gitu. Jadi kita juga happy, orang-orang di sekitar kita juga happy, bahkan banyak orang-orang di sekitar kita yang akan melihat Tuhan di dalam tingkah laku hidup kita gitu. Yang akan kelihat gitu, mungkin dari sisi tubuhnya, dari fisiklinya kelihat, dari jiwanya. Jadi firman-firman Tuhan itu hidup di dalam pikiran dan perasaan kita gitu yang dilihat oleh orang-orang. Dan begitu pun juga hidup dari sisi rohnya gitu. Jadi bagaimana kekhawatiran itu tidak ada. Bahkan zaman dulu di umpamakannya ada satu sinar gitu di muka Musa, Nabi Musa. Sampai kita-kita sebagai orang awam gak berani melihat gitu. Karena ada sinarnya begitu berkarismanya di muka Musa gitu. Berkecahaya seperti itu. Nah itu ibarat seperti itu. Meskipun kita bukan se-extrem keluar kayak baterai, kayak lampu, keluar sinarnya. Itu bukan seperti itu. Jadi orang melihat kita itu kayak mungkin ada sesuatu yang beda gitu. Adem, tidak punya rasa khawatir apa-apa, tenang gitu. Diperolong-olong ya diem saja gitu. Ya, ya begitu aja. Dalam suka dia tidak terlalu menampakkan kesukaannya. Dalam duka dia juga tidak menampakkan kedukaan. Jadi kayak begitu. Begitu ademnya. Mungkin yang diibaratkan kitab suci Nabi Musa seperti itu. Seperti ada sinar keluar dari muka-nya ya. Ya seperti itu. Sampai orang melihat itu kagum sekali. Saking kagumnya melihat pun tidak berani gitu. Melihat pun tidak berani itu saking kagumnya gitu. Nah, ini seperti itu. Sebagai ganti semakturi akan tumbuh pohon sanoban. Sebagai ganti kecugung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, lewat penampilan kita. Baik fisik, baik jiwa maupun roh kita. Ini justru apa ya. Orang akan melihat kita berbeda. Sehingga bukan kita yang diagungkan atau dimuliakan atau dimasyurkan. Tetapi justru Tuhannya gitu. Tuhannya itu akan dimasyurkan. Akan diagungkan, akan dimuliakan. Melalui kehidupan kita. Karena kita kan yang terlihat oleh manusia. Tuhan kan tidak terlihat. Nah, bagaimana Tuhan nampak melalui kita. Nah, itu yang disebut. Tuhan, kita mau jadi alat Tuhannya itu. Cara satunya itu gitu. Bagaimana caranya kita diem pun sudah menyampaikan firman gitu. Kita diem tidak menyampaikan apa-apa gitu. Orang melihat tubuh kita. Orang melihat jiwa kita. Orang melihat roh kita itu. Sudah menyampaikan firman gitu. Nah, Tuhan penggiring kita sampai ke titik ini gitu. Ini saya coba sudah selesai baca dari ayat 6-13. Nah, ini saya cerita kembali ke kehidupan saya gitu. Saya kesaksian dalam kehidupan saya. Ya, untuk kitabnya saya 55 ayat 9 tersebut. Ya, judulnya saya kasih not di situ catatan rancangan Tuhan akan jauh lebih sempurna daripada rancangan saya, rancangan kita gitu. Orang awam pada umumnya akan batasi umur 55 adalah masa akhir menjalani tugas resmi pekerjaannya. Khususnya bagi orang karir atau pemilik yang mencerahkan diri sebagai pekerja negara atau perusahaan swasta yang besar gitu. Jadi, parameternya seperti itu. Bahwa rata-rata pemerintah Indonesia juga masih menerapkan sistem pensiun 55 tahun gitu. Meskipun untuk level-level tertentu ada dispensasi gitu. Ada dispensasi lebih dari 55 tahun. Setahu saya, level direksi dan komisaris itu, kalau nggak salah sudah diberi peluang kerja itu sampai umur 65, 60-65 gitu. Tergantung dari fisik dari orang tersebut gitu. Nah, cuman rata-rata sih kita pukul rata pensiun itu 55. Bagi pekerja atau pegawai negeri, mungkin 55 itu udah nggak bisa hari gitu. Itu masa-masa yang sudah disepakatin dari awal bahwa umur pensiun kita berhenti kerja itu seperti itu. Tapi bagi sebagian pengusaha, contohnya saya, saya juga dari selalu mikirnya gitu gitu. Bagaimana, karena saya membiasakan diri hidup dari gaji saya, dari pekerjaan saya, bukan dari depiden saya gitu. Sehingga saya juga punya parameter bahwa pada usia 55, saya adalah akhir masa kerja saya. Ya berarti setelah 55, saya akan masuk ke dalam masa pensiun saya. Saya setarakan dengan apa yang terjadi di dalam pegawai-pegawai saya. Dan saya juga setarakan dengan pegawai negeri gitu, di pemerintahan. Jadi saya nggak tahu kebijakan saya seperti itu, meskipun teman-teman atau kerabat kerja saya ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada yang setuju dengan pola saya, hebat banget katanya. Tapi ada yang bilang juga tidak setuju dengan pola saya, bodoh banget katanya. Kan kita bukan pegawai gitu. Nah ini-ini beda. Tapi kalau buat saya pribadi, saya coba tempatkan diri saya seperti itu. Jadi saya hidup adalah sebagai staff dan karyawan. Saya tidak ada bedanya, sehingga saya lebih peka gitu. Dan kedua, saya jadi, ya batasannya saya bukan dari tolak ukur perusahaan saya, tapi saya bicara dari tech-compay saya gitu. Ini yang saya tentukan. Nah tech-compay itu juga tidak semena-mena. Nah ya kita, saya tentukan atau management tentukan bahwa ya levelnya ada gitu. Jadi kalaupun bukan saya sebagai owners gitu, tetap aja gitu akan dikenakan gaji atau tech-compay ya seperti standar itu gitu. Ini saya biasakan seperti itu. Facility juga saya berusaha untuk nyesuaikan, meskipun saya punya hak privilege untuk bebas menggunakan kredit card segala macam, tapi saya juga tidak mau sempatesin sempates yang memang bisa saya pribadi, ya saya hentik pakai pribadi gitu. Percuali kalau ada hal-hal yang lebih khusus, ya saya biasanya minta perusahaan yang dibebani gitu. Nah tetapi rancangan dan jalan Tuhan dapat berbeda dengan kita. Kadang serupa tapi tak sama. Niatan setelah umur 55 masuk saat pelayanan untuk Tuhan tetap terjadi. Tetapi penerapannya berbeda. Terlebih dengan adanya media sosial yang berkembang pesat ditambah pandemi COVID-19 pada tahun 2000 yang batasi jarak fisik kita gitu. Nah ini saya mau sampaikan secara lisan gitu. Jadi waktu saya, dari saya muda gitu, dari saya muda, saya menempatkan diri 255 itu saya pengpensiun. Dan saya nggak ngerti dari sejak muda, padahal saya belum mengenal Tuhan gitu. Jadi bagaimana saya, saya punya niat bahwa umur 55 ke atas, saya hidup akan berubah. Saya mau berubah gitu. Saya nggak mau dalam kondisi yang tetap sampai meninggal, ya kerja cuma kerja aja, atau usaha ya cuma usaha aja. Saya dari kecil saya tidak mau gitu. Saya pengen menikmati bahwa setelah 55 itu masa pensiun saya harus berubah gitu. Nah berubah dalam arti kata, saya mau lebih hidup bukan untuk sebagai pengusaha. Nah waktu itu karena saya belum mengenal Tuhan, saya bisa bicara, saya pengen melayani untuk masyarakat yang lebih luas. Berarti mungkin aktivitasnya sebagai aktivitas sosial mungkin. Aktivitas yang saya rindukan itu adalah aktivitas sosial. Nah tapi begitu tahun 2007 saya terima Tuhan, berbeda kan berarti pelayanan itu bukan cuma sekedar untuk masyarakat. Tapi saya lebih luas lagi pelayanan ini adalah pelayanan untuk Tuhan gitu. Dimana Tuhan itu berarti lebih total kan untuk masyarakat, untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk semua gitu. Nah akhirnya saya coba dipegang parameternya bagaimana saya umur 55 terakhir kerja, 56 saya masuk ke dalam masa pensiun, sehingga saya masuk ke dalam pelayanan Tuhan. Nah waktu itu, waktu pertama saya terima tahun 2007, pasti saya bicara terlalu teoritis gitu. Saya pengen begini, begini, itu saya punya rancangan begini, saya juga ciptakan jalan sendiri. Nah tapi berjalannya waktu 13 tahun sampai 2020 ini, 13 tahun berjalan, saya makin mengerti, makin mengenal, makin mengerti alat firman Tuhan, dan makin tahu bahwa jadi beda ya apa yang saya rancangan itu gak terjadi semua gitu. Bukan, bukan di terjadi, niat saya untuk melayani Tuhan itu terjadi gitu. Saya sekarang sudah 60, berarti sudah berjalan 5 tahun, bukan gak terjadi, terjadi, pelayanan Tuhan terjadi. Tapi tidak terjadi sesuai dengan rancangan dan jalan yang saya ciptakan gitu. Jadi Tuhan itu beda sekali. Jadi waktu itu saya berandai-andai, Tuhan pengen kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya tidak terlalu ributin agama ya, saya ributin itu bagaimana kok orang tidak mencari Tuhan gitu. Nah kalau sudah mencari Tuhan, baik itu mau nasrani atau muslim, saya gak terlalu peduli gitu. Saya senang gitu apabila memang orang sudah balik pegang, ada pegangan ke Tuhan atau kitab suci-nya masing-masing gitu. Nah saya cuma tugasnya tergerak seperti itu, bagaimana saya menggerakkan orang-orang gitu, supaya bahwa Tuhan itu ada loh, Tuhan itu hidup loh, kita itu butuh gitu pegangan Tuhan gitu. Nah ini, saya mikir seperti itu. Nah tapi setelah berjalannya waktu gitu, saya merasa bahwa, oh iya ya rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu beda. Kenapa? Karena Tuhan kan lebih tahu dulu gitu, lebih tahu semua, lebih tahu ujungnya, lebih tahu akhirnya. Kalau istilah bahasa rungnya, tahu alfa dan omeganya gitu, tahu setan awalnya dan sampai ujung akhirnya. Nah kalau saya lihat tahun 2020 ini, ini apa yang saya niati dari dulu bahwa saya pengen coba memberitakan firman kebenaran Tuhan itu ke universal gitu, ke semua gitu, ke semua agama. Ya bagaimana caranya saya harus keliling kemana-mana? Nah ini kan saya prepare, tapi ternyata tahun 2020 ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ternyata memang apa ya, seluruh dunia itu membatasikan. Mesti cuci tangan, yang namanya pakai masker, harus jaga jarak. Nah otomatik kan event-event untuk pertemuan ini kan jadi tidak ada. Nah akhirnya apa? Akhirnya media sosial yang digerakkan untuk bisa menjadi satu alat gitu, satu alat untuk mencapai berita kemana-mana. Nah cuman dunia menggunakan media sosial ini kan sebagai sarana untuk pekerjaan, untuk urusan duniawi gitu pada umumnya seperti itu. Nah saya pikir kenapa kita sebagai orang awam yang memang terpanggil untuk membedakan kebenaran firman Tuhan, tidak melewatin media sosial aja gitu. Nah dengan media sosial yang tadi dikatakan bahwa jangkauan itu akan ke seluruh penjuru dunia, di seluruh ujung bumi seperti yang firman Tuhan inginkan, ya pasti terjadi. Jadi kita bicara sekali ke dalam media sosial, ke dalam vlog, ini pasti ini akan terkena buat saya sendiri, terkena juga buat keluarga saya, terkena dengan teman-teman saya, kerabat saya, dan terus kan tidak akan berakhir gitu. Saya nggak ngerti, setat anggaplah yang mendengar cuman teman-teman dekat saya gitu, atau keluarga saya. Ya tapi kan ujungnya kan akan berlanjut, karena apa yang kita vlog, apa yang kita buat di dalam media sosial ini, ini kan tidak hilang gitu. Ini kan dimanage oleh, kalau misalnya menggunakan facility dari Youtube, ya berarti Youtube ini yang memang akan fokus, dia akan karena memang dia profesional, dia akan fokus menyimpan data-data vlog saya untuk selamanya gitu. Nah ini, ini saya anggap ini apa ya, jadi rancangan dan jalan saya seperti A, tapi rancangan dan jalan Tuhan ternyata B gitu. Dan cara Tuhan itu praktis sekali gitu, bisa-bisa praktis sekali dibanding cara saya yang mungkin harus bersusah-susah kali. Sekarang sangat mudah gitu, apabila saya ngomong seperti ini, untuk disampaikan ke dalam ratusan orang itu mudah sekali. Kalau zaman dulu bagaimana untuk mencapai begini ke ratusan orang gitu, kita harus pindah berapa tempat untuk bisa, baru yang mendengar ratusan orang gitu. Tapi kalau saat ini, di dalam sekali vlog ini, ini sudah nyebar sendiri, dan itu kan akan berlipat ganda setiap saat gitu. Jadi sangat efektif teman-teman, kalau teman-teman tergerak untuk memberitakan kebenaran Tuhan, kalau teman-teman menjadi alat Tuhan, ini adalah momen untuk bisa masuk ke dalam media sosial, facility dunia sosial. Media sosial, itu maksudnya. Tuhan persiapkan kita yang berniat menjadi alat pelayanannya, dengan persiapan kesehatan di tiga unsur dasar manusia, yakni tubuh jiwa dan roh. Nah, yang saya tahu, waktu preparation saya menuju niatan saya melayani Tuhan pada akhir pensiun saya, pada umur 55 saya berhenti dan 56 pelayan, saya pelajarin Tuhan itu sudah prepare saya, tubuh jiwa roh saya gitu. Bagaimana Tuhan persiapkan tubuh ini harus benar, harus sehat, bagaimana persiapan jiwa ini harus sehat, dan bagaimana persiapkan roh ini untuk sehat. Nah, ini yang apa, ini mungkin kalau saya pikir apakah memang karena preparation-nya sedak keinginannya dari muda, sehingga Tuhan masih punya kesempatan untuk membentuk tubuh jiwa roh kita gitu. Tapi mungkin kalau orang yang tidak punya keinginan, tidak ada gerakan hati untuk melayani Tuhan sejak muda, jangan-jangan sudah tua baru sadar memelayani Tuhan gitu. Jadi alangkah baiknya kita punya niatan untuk melayani Tuhan itu dari muda gitu, sehingga Tuhan sempat untuk bisa membina tubuh jiwa roh kita. Saya juga sudah termasuk telat ya, umur 47 saya baru terima Tuhan. Teman-teman mungkin lebih bersyukur dan lebih diuntungkan dari lahir atau sejak muda gitu sudah terima Tuhan. Saya sudah terlalu musempuh gitu kalau cerita untuk. Tapi yang buat Tuhan tidak ada yang mustahil kan Tuhan bilang bahwa yang terakhir bisa jadi terdepan, yang terdepan juga bisa jadi terakhir gitu. Nah, saya coba bisa berjuang-berjuang-berjuang dan punya niatan seperti itu. Nah, saya rasakan dengan saya punya niatan untuk melayani Tuhan dengan cara-cara dan perancangan Tuhan, akhirnya saya harus mengenal, mengerti firman Tuhan. Saya harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, waktu kita sudah mengenal ini, nanti pada akhirnya Tuhan akan arahkan kita itu bagaimana caranya supaya tubuh jiwa roh kita ini semua dijaga gitu. Bagaimana caranya Tuhan giring kita untuk menjaga tubuh jiwa roh kita supaya bisa sehat. Nah, ini saya alamin itu gitu. Jadi, Tuhan benar-benar godok saya terus dengan bagaimana olahraga saya, bagaimana Tuhan kasih pengertian lewat pola makan saya yang tadinya. Saya olahraga seenaknya, saya pola makan saya juga jorok sekali, tidak ada ketakutan apa-apa dalam saya karena saya anggap saya sehat gitu. Tapi akhirnya saya mulai secara tubuh itu, Tuhan kasih pengertian bahwa orang mesti begini loh, orang ya harus olahraga, harus ada istirahat cukup, harus punya aturan waktu yang benar gitu. Begitupun soal pola makan-minum kan, ini juga harus di, gak bisa seenak kita gitu. Kita harus nyesuaikan tubuh kita sama aja. Contohnya kalau karnifora ya jangan dikasih, misalnya yang kayak herbivora gitu ya, kan nanti gak ketemu ya, karnifora ya mungkin makannya harus daging, ya karnifora ya mungkin makannya harus sayur. Nah ini kan yang memang beda, jadi kita kalau mau tubuhnya sehat ya mesti seperti ini, polanya mesti seperti ini gitu. Nah ini yang saya rasakan bahwa, tubuh jiwa roh ini Tuhan godok seperti itu, jadi roh juga sama gitu. Ini mungkin kalau saya didalikan satu-satu ya, Tuhan rancangkan tubuh yang sehat dan menawan, sehingga dapat jadi alat kesaksian, ada Tuhan dalam penampilan, bahkan penampilan kita pun secara fisik, ya bisa jadi satu kesaksian Tuhan gitu. Jadi kalau saya tadi rincikan, tadi kan ada tubuh jiwa roh, saya coba rincikan satu-satu supaya berjalan. Jadi kalau untuk tubuh, ya Tuhan kasih kesehatan dari sistem olahraganya, pola makannya, sampai akhirnya timbul gitu penampilan fisik, penampilan tubuh yang mungkin dianggap orang dunia pada umumnya, ini orang kok beda banget ya, kok orang ini kok sehat banget gitu, orang ini kok kelihatan lebih muda gitu, daripada usianya. Ya itu semua adalah alat kesaksian untuk Tuhan gitu, bukan sekedar kelihatan lebih muda, jadi ngawur lagi hidupnya kan bukan begitu. Kita lebih muda ya kan menjadi alat kesaksian Tuhan, bahwa ya kalau ikut Tuhan ya bisa seperti itu tuh gitu. Nah itu maksud saya yang disebut, kesaksian itu seperti itu gitu, bagaimana dengan kita jalan hidup, kita menjadi kesaksian buat orang lain. Ini kok look younger ya daripada umurnya. Kenapa ya? Ada apa ya? Nah waktu si orang awam nanya ini, ya kita harus jawab. Itu bukan, iya enggak tahu loh, enggak loh, kita harus jawab. Kita memang, apa, sekesahian kita itu, belajar bagaimana memperken tubuh ini, sesuai apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Itu yang kita jawab. Sehingga dampaknya seperti ini. Nah, lewat penjelasan kita seperti itu, akhirnya kita menjadi saksi bahwa, oh Tuhan tuh ada ya, buktinya si ini begini gitu, bisa kelihatan seperti ini. Itu dari sisi tubuh loh, dari sisi tubuh aja, kita bisa menjadi alat kesaksian untuk Tuhan. Nah, begitu pun juga, Tuhan merancangkan jiwa yang sehat, dan makin dewasa rohani, dengan tubuhnya rasa haus, akan firman, sehingga akan nampak, kebijakan, atau akal dan budi, serta emosinya. Kebijakan, akal budi, ya dan emosinya. Nah, itu cerita kesehatan soal jiwa gitu. Jadi, tadi kan soal tubuh ya, bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita penuh pola makan-minumnya, bagaimana pola tidurnya, itu akan berdampak kepada tubuh kita gitu, yang akan menjadi kesaksian berbanyak orang. Begitupun jiwa kita gitu, jiwa kita itu juga akan menjadi kesaksian berbanyak orang gitu. Jadi, bagaimana kebijakan kita dalam berpikir, bagaimana kebijakan kita dalam emosi kita, bagaimana tutur kata kita, itu semua itu akan menjadi saksi buat orang banyak, kita ini berobah gitu. Apa yang kita ucapkan itu semua firman itu, meskipun dikonfirman, apa, dikaitkan dengan, diadaptasikan dengan bahasa sehari-hari kita. Kalau kita terlalu firman disampaikan langsung, kan jadi nanti aja kita seolah kayak mentor rohani, atau seperti rohaniawan. Kita kan bukan, kita kan ada di sekuler, ada marketplace. Berarti penyampaian firman Tuhan itu, otomatis diadaptasikan dengan, ya kita di sekuler, ya kita di marketplace gitu. Sehingga teman-teman di sekuler marketplace, itu bisa lebih mudah nerima, dan lebih enak gitu. Menerimanya enak, tidak terkesan digurui gitu. Jadi penyampaiannya jelas harus, harus seperti orang-orang di marketplace, atau sekuler gitu. Nah, dari pemikiran kita, dari perasaan kita, dari kebijakan kita, dari cara kita berdurut kata, itu nanti akhirnya menjadi kesaksian juga, untuk teman-teman orang awam tersebut gitu. Ya dia akan melihat, mereka akan melihat bahwa, kok ada beda ya, ini caranya, caranya ini kok beda sendiri gitu. Caranya, kayaknya andem, gak terlalu emosi, gak terlalu mengebu-gebu gitu. Biasa-biasa aja, tapi kena. Nah, ini yang disebut, bahwa, yang namanya, jiwa kita, ini sudah lebih dewasa gitu. Lebih dewasa lagi. Nah, ini yang bisa lebih mudah diterima orang lain. Jadi kembali lagi, selain tubuh, jiwa pun bisa menjadi kesaksian Tuhan, apabila, memang dari kultur kata, dari kebijakan pemikiran, perasaan kita, dari segala macam itu, sudah mencerminkan, kita ini berbeda, kita ini, kok enggak, enggak sama dengan umumnya. Itu baru bicara tubuh dan jiwa. Nah, yang terakhir, itu kan kita bicara roh gitu. Tuhan rancangkan roh yang sehat, dengan karisma, oleh karena, apa, tidak ada rasa khawatir, jalani kehidupan ini. Nah, ini, kalau secara roh, karena kita ini sudah mengenal, mengerti akhiduan Tuhan, dan kita sudah biasa menghidupkan, sudah biasa hidup bersama roh Tuhan yang ada dalam kita, baik untuk mencari kemampuan, mengerti bagaimana, mencari kemampuan untuk, berani melakukan firman. Lama-lama, kita berjalan, tiap saat, dengan Tuhan. Jadi, kita terus, terus setiap detik gitu, setiap kehidupan kita itu, setiap denunan adik kita itu, ya kita berjalan bersama Tuhan. Jadi, tidak ada game lagi, antara kita dengan Tuhan. Nah, waktu kita sudah berjalan dengan Tuhan, itu yang namanya, rasa khawatir, segala hal itu, hilang semua gitu. Karena, apapun masalah yang terjadi, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan janji, pasti bisa dilewati. Dan kita butuh masalah itu. Kenapa? Supaya kita bisa naik level iman kita. Nah, kalau kita pola pikirnya, pengertiannya, sudah seperti itu, bagaimana kita bisa khawatir, apa masalah gitu. Orang dunia kan takut masalah, tapi kita tidak takut masalah. Kenapa kita tidak takut masalah? Karena kita bersama Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut Tuhan, ya kita juga takut bermasalah. Kita bukan tidak takut, kita juga takut bermasalah. Tapi, karena memang kita berjalan bersama Tuhan, akhirnya kita lebih mengenal, mengerti maksud plus dari masalah itu apa. Orang dunia kan tidak menilai masalah dari sisi plus. Ya, orang dunia itu menilai masalah dari sisi minus, dari sisi minus. Sehingga ini stress. Tetapi, kalau kita berpikir dari sisi masalah ini, dari sisi Tuhan, bisa berubah dari masalah ini, yang berdari-nya minus, bisa jadi plus. Nah, waktu masalah ini jadi plus, ya kita jadi tidak stress. Hidup satu. Kedua, itu kita tidak khawatir. Memang ini Tuhan sudah tahu semua kok. Tuhan sudah rancakan dan jalankan seperti ini, kita sudah yakin gitu. Sudah yakin bahwa hidup kita, ya bersama Tuhan. Nah, yang ketiga, memang ada firman katakan begitu kok. Mana sih, mana sih ada satu ujian-cobaan yang kita tidak kuat gitu. Tuhan di firmannya janji itu. Nah, problemnya tinggal masalahnya banyak orang yang tidak tahu janji Tuhan itu gitu. Satu. Kedua, juga tidak percaya bahwa janji Tuhan itu nyata, nyata adanya gitu, tidak percaya. Nah, ini semua butuh kedewasaan rohani gitu, untuk bisa mencapai ini. Jadi, kedewasaan rohani itu adalah simpelnya bagaimana kita hidup intim dengan Tuhan. Ya, waktu kita hidup intim dengan Tuhan, otomatik, yang namanya pengenalan, pengerjaan akan firman, yang namanya menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya itu sudah jadi kehidupan keseharian kita, bagaimana kita intim dengan Tuhan. Nah, dengan intim dengan Tuhan, roh kita menjadi dewasa. Nah, waktu roh kita dewasa, kita tidak berdakut apa-apa. Akhirnya tidak hilang. Rasa khawatir di dalam kita itu hilang. Nah, waktu rasa khawatir di dalam kehidupan kita ini hilang, ya, pasti teman-teman lain, atau orang banyak, atau orang-orang akan melihat, ini orang kok tenang aja gitu. Ya, dalam kondisi COVID-19 ini, dia tetap aja tenang, tidak berubah gitu. Tetap aja seperti itu. Kalau dibilang dia berduga, ya tidak berduga, itu biasa-biasa aja. Kalau dibilang dia bersuka, dia juga tidak bersuka. Ya, biasa-biasanya, ya, adem aja gitu. Ngadepin segala masalah. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan, orang yang sudah sehat rohaninya, orang yang sudah dewasa rohnya, itu akan seperti itu. Benar-benar di wajahnya, tidak akan ada tampak kekuatan sama sekali. Nah, ini yang menjadi kesaksian buat orang awam juga gitu. Kenapa kok orang ini bisa begini? Ya, orang sudah panas, terus kok dia tenang aja gitu. Ya, karena balik lagi, tadi saya sudah jelaskan bahwa, memang kalau hidup bersama Tuhan seperti itu. Jadi, kesimpulan saya gitu, bahwa rancangan dan jalan Tuhan itu memang berbeda dengan rancangan dan jalan kita. Dan kalau rancangan dan jalan Tuhan itu, preparation itu dunia dan akhirat. Itu sudah jelas. Yang kedua, Tuhan itu pengen bicara tubuh dan jiwa roh secara tiga unsur tadi yang ada dalam kita itu sempurna gitu. Berusaha untuk sesehat mungkin, sesempurna mungkin. Nah, ini yang membedakan dengan rancangan dan jalan kita sebagai manusia yang hanya mengenal dunia saja. Kalau Tuhan kan bicara dari total, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan penjelasan saya, yang tadi saya katakan bahwa, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah benarnya, apabila hati kita tergerak untuk melayani Tuhan, ya cobalah kita masuk ke dalam rancangan dan jalan-jalan Tuhan gitu. Nah, nanti kita akan dipoles, akan diasa oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, yang kan di tiga unsur tadi, jadi tubuh kita juga Tuhan bikin sehat, bagaimana Tuhan jadikan jiwa kita sehat, bagaimana Tuhan jadikan roh kita sehat, maka pada satu saat, sudah waktunya Tuhan, ya kita akan menjadi kesakian, baik melewat tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Oke, mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini, see you, bye-bye. One Minute to a Better Life Percaya Tuhan adalah kenal dan mengerti firman, sehingga tahu prioritas hidup benar adalah Tuhan, disusul dengan pasangan hidup kita, dan anak-anak. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.